Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan melakukan kamasening infrastruktur Ibu Kota Nusantara pada Juni dan Juli tahun 2024 Kamasening merupakan serangkaian aktivitas dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa semua sistem, peralatan, dan komponen dalam pembangunan infrastruktur bisa beroperasi sesuai dengan spesifikasi, standar, dan persyaratan yang telah ditetapkan Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga Merinci, infrastruktur yang masuk ke dalam batch 1 yang mendukung persiapan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan ke-79 kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus di kawasan IKN Adalah kawasan istana presiden yang mencakup gedung kantor presiden, istana negara, lapangan upacara, dan kantor kementerian koordinator, Kemenko Kemudian 3 ruas tol IKN yakni Seksi 3A Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km dengan progres 73% Seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 76% Dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 79% Saat ini, progres batch 1 sudah mencapai 78,49% Sementara progres batch 2 mencapai 26,34% Infrastruktur batch 2 yang sedang dikerjakan dan cukup strategis adalah pembangunan 47 Tower Hunian untuk ASN, TNI, dan Polri, serta Bandara VVIP atau Naratetama Selain rusun ASN, Kementerian PUPR juga mengeber pembangunan Bandara VVIP atau Naratetama yang harus sudah bisa diuji coba pada Juli tahun 2024 Terima kasih telah menonton!